assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di bako karpet kali ini kita kedatangan sampel maharaja dari kelas karpet kita akan review tapi sebelum review jangan lupa subscribe channel kita agar kita semangat lagi bikin video-video tentang review karpet Oke sampelnya tampak depan seperti ini di sampingnya ada tulisan Maharaja terus ini ada gambar terpasang di cover belakang sama ada speknya dari konstruksi sampai berat perolnya seperti ini Mari kita buka Oke ini penampakan dalamnya karpet ini dari konstruksinya lupel grafik artinya apa ini benangnya benang look bulu teko dengan motif jadi ada dua warna terus untuk bahannya sendiri ini ini 100% bcf olivin jadi tidak ada campuran lain untuk benangnya ini benangnya dicelup ya teman-teman ya jadi langsung sampai bawah jadi kalau printing biasanya setengah ini sampai bawah lebih awet warnanya gampang kudar untuk tinggi benang karpet ini enggak terlalu tinggi cuma 4 mili walaupun namanya maharaja karpet ini sebenarnya karpet standar bawah tidak terlalu tebal tapi walaupun enggak tebal tapi ini banyak juga peminatnya karpet ini mirip dengan karpet checkmate karpet ini juga memiliki berat benang per meter persegi itu 550 gram per meter persegi artinya apa dalam satu kali satu meter meter persegi itu berat benangnya aja 550 gram per meter persegi untuk packingnya sendiri ini bagi ini action-bag campuran kalsium lem getah karet biasanya lebih kuat untuk karpet santor terus lebarnya berapa sih karpet ini lebar karpet ini eh 3,97 sampai 4 meter lah estimasi dengan panjang maksimal itu sampai 40 meter dengan berat satu roll dengan ukuran 3,97 kali 40 meter itu 240 kg per roll itu lumayan lah standar cantor untuk pilihan warna jangan khawatir lumayan banyak ya ada 6 pilihan warna di sini nomor 1 MR1 ini warnanya biru dominan biru ada biru 2 biru muda ini yang MR02 ini warnanya jatuhnya ke ungu ungu gris terus ada MR03 ini orange orange MR04 ini hijau kalau yang ini MR05 ini ke abu-abuan ya dan MR06 ini jatuhnya ke hitam untuk pemasangan sendiri biasanya karpet ini dilem ya cukup mudah untuk kantor biar gak geser-geser dan motifnya kalau terpasang seperti ini ini MR02 terpasang seperti ini kalau udah jadi kamu bisa lihat seperti ini eh kesimpulan karpet ini mungkin bisa jadi rekomendasi buat yang cari kantor budget bawah karpet maharaja cocok kalau tanya-tanya harga bisa komen di bawah Oke itu sedikit review dari karpet maharaja jangan lupa di dukung channel kita dengan cara subscribe like share and comment sebanyak baginya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh